guys so come back to my youtube channel so di video kali ini aku akan bikin tutorial filter VSCO karena banyak banget yang request ke aku untuk bikin video ini dan banyak yang nanya-nanya dan so kali ini aku bikin videonya kalian bisa lihat-lihat foto aku di instagram seperti ini guys let's get started oke guys untuk selanjutnya kalian bisa pergi ke VSCO aku pakai VSCO yang pro karena itu lebih banyak filternya atau efeknya kalian bisa download itu di UC browser atau google aku pakai foto yang ini dan centang nah ini kan gini banget ya guys terus aku mau langsung ke ini klik ini ekvosure aku pakai yang ekvosure 1 1 terus untuk kontras aku pilih yang lebih kayak lebih ke 3 gitu nah terus langsung ke pertajam aku pilih sama ini juga aku pilih 3 dan untuk saturasi aku pakai yang 1,5 dan sorotan aku pakai yang 3 aja kan ini gak terlalu drop banget ya fotonya guys terus untuk bayangan aku pilih yang sama sama nah 3 aja jadi ini tuh rata-rata tuh 3 ke 3 lebih ke 3 untuk temperatur kalian bisa pilih kalian mau warnanya kuning atau mau lebih ke biru kalau kalian mau warnanya lebih ke kuning kalian bisa klik dan geser ke kanan nah seperti ini dan apabila kalian mau warnanya lebih ke biru kalian bisa geser ke sebelah kiri nah seperti ini kalian tinggal pilih sesuai selera kalian cuma di foto ini aku akan pilih temperatur ini ke lebih ke yang biru tapi 0,5 aja terus untuk warna kalian bisa pilih sesuka hati kalian aku pilih 1 aja ikiran aku memilih untuk 2 nah jadi kan kalau fotonya gini gak terlalu drop banget dan kalau kalian mau pakai efek efek-efek gitu kalian bisa nah bisa lihat-lihat efek banyak banget guys nih efeknya efek kayak gini juga ada cuma kalau kalian gak mau segini kalian bisa kecilin nah aku mau pakai efek ini aja ya soalnya ini lumayan bagus 0,6 efek 0,6 kalau gak ada di kalian berarti kalian pakainya gak yang pro ya guys don guys jadi aku simpan ini dan simpan ke galeri jadi kan itu putunya gak drop banget nah ini kalau ini contoh foto yang di sinarnya ini ada lightingnya ada lightingnya oke guys jadi intinya tuh kalian Kalau misalkan mau Exposure nya 5 Terus temperaturnya juga harus Kayak yang lebih ke 5 gitu Jangan dari 5 terus ke 12 Nah kalau kalian Exposure atau Tertajam dan Saturasinya kalian 5 Kalian harus tetap 5, kalau 3 harus tetap 3 Jadi jangan jauh Dari angka itu Biar ke fotonya tuh lebih serak aja Sub indo by broth3rmax